Intro Hai dari gue people Di video kali ini gue bakal ngebahas Untung gak sih beli hape rusak Apa sih keuntungannya beli hape rusak Atau rugi gak sih beli hape rusak Spesial buat iphone tapi ya Jadi yang di video kali ini Gue contohin layarnya pecah, retak Cuman buat fungsi lain masih oke Ya pokoknya cuman LCD nya aja dah Bukan LCD sih, kacanya aja yang pecah guys Untuk fungsi-fungsi lain semuanya Masih oke dah, pokoknya ini juga layarnya Masih ori, baterenya masih Oke, terus Ya minusnya sih batangan Cuman dikasih hape sama Kabelnya aja, kayak kepala ya gue pake Karena gak ori Di video kali ini gue hanya merincikan Aja sebagian Keuntungan kita membeli Hape rusak dibandingkan Hape normal, cuman ya Pasti ada minus ya dibalik keuntungan itu Jadi yang pertama bakal gue jelasin itu adalah dari sisi harganya Terus dari sisi Dari sisi pemakaiannya Kalo dari sisi harganya itu jelas ini lebih worth it Tapi kalian tuh harus lebih bisa menawar-nawar lagi Bahwa asalnya iPhone yang mau kalian beli itu Ini bisa juga diganti LCD Kalo LCD retak Atau bisa diganti kacanya Tapi kalo diganti kacanya emang lebih murah Tapi Itu kemungkinan berhasilnya 50-50 guys Karena itu ngelepas lem UV nya itu susah banget Jadi saat kelepasan lem UV itu LCD nya bisa retak dan ngeblank hitam Atau ada den nya Dan lagi pula Kalo pun jadi Hasilnya gak bakal presisi Jadi list-listnya itu ada yang kependam Eh ada yang Ada yang miring-miring gitu Karena cekakannya gak terlalu presisi Ya cuman Kalo Ya mau punya iPhone murah Ya banyak sih Jalan ini gak harus layar retak juga Yang kayak video gue sebelumnya Cuman ini lebih ke Apa sih keuntungannya Jadi Langsung gue bahas Dari sisi harganya dulu ya guys Bukan dari sisi interface Bukan dari sisi penggunaannya Kalo Ya Ini sekedar masukkan aja Ganti kaca itu gak worth it banget Pokoknya Jangan ganti kaca Kalo ganti Satu set aja LCD Kalo gak lo bakal bermasalah Tau screen error dan lain-lain Oke lewat Jadi misalnya iPhone 6 plus ini misal Misal Bukan harga update Misal Harganya itu 4 juta Misal ya iPhone 6 plus Harga 4 juta Itu batangan 5 jutaan Full set Bekas resmi Misal Bekas ibox Misal Ini gue beli misal 4 juta Kalau harga normal Harga normal batangan Itu 4 juta Tapi Bisa didapetin Dengan harga Yang jauh Banget Lebih murah guys Itu Sekitar gue dapet 3 juta 200 Eh 3 juta 300 misalnya Gue dapet 3 juta 300 Nah ini kenapa bisa murah Karena itu LCD nya pecah LCD nya retak Tapi Meskipun LCD nya Eh Kacanya itu retak Tapi masih bisa gue Sentuh-sentuh gitu dong Ya kalau kita punya Budget terbatas Ya Sah-sah aja kan Karena Ya kita mau HP murah Ya masa iya Harus perfect Ya pasti ada minusnya Cuman masih bisa dipakai Masih Masih fungsional lah pokoknya Semuanya masih oke Ada lagi yang lebih murah Misalnya 3 juta 500 misalnya Cuman gak pecah Tapi Baterainya boros Baterainya bocor Jadi Kemana-mana tuh Bentar-bentar harus di charge Cuman itu kan bisa diakalin Kita bisa gunain powerbank Nah Terus Ada lagi Yang Lebih murah lagi Di antara Baterai itu Masih banyak Misalnya yang gue ceritain di video sebelumnya Misalnya Minusnya Speaker yang gak bisa Atau gak bisa Tapi Yang kategorinya itu Masih bisa kita akalin Guys Bukan minusnya tuh Mati total Bukan Itu bukan minus Kalau itu Bener-bener Gak bisa dipakai Yang kalau lo beli Armstrong dahulu Kalau buat touchscreen nih Ini misalnya Layar etak Tapi fungsinya semua oke Terus masih ori pula Layarnya Otomatis Ya You know lah Antara perbedaan layar ori dengan gak ori Itu brightnessnya Enakannya ori Ya Kalau secara gue orangnya Gak Gak Gue tuh orangnya gak suka Mulus Jadi Ya yang penting masih bisa dipakai Ya Pakai aja Ya kalau buat kalian yang Ingin punya budget tiket Ya Mungkin itu Salah satu alternatif Misalnya LCD 500 ribu Harga LCD 500 ribu Harga iPhone mulus Tapi batangan itu 4 juta Ya kalau dikurang 500 ribu Berarti Aturan harganya 3 juta 500 kan guys Nah berarti tadi kan gue beli Misalnya 3 juta 300 Otomatis Di antara perselisihan harga minus Dan harga LCD itu Gue ada untung 200 ribu Udah gitu Itu bisa diperbaikin kapan ada uang Karena masih bisa dipakai Nah Jadi Ya pokoknya untung Pokoknya itu untung Cuman ya Tahan-tahanin aja Tampilan layar retak Layar pecah Dan ada minus-minus sebagainya Ini Ini bukan harus Ke minus touchscreen Bisa ke kamera depan Gak bisa Speaker mati Wifi lemah Dan lain-lain Yang minusnya bisa kalian Intinya Jangan beli iPhone Yang minusnya iCloudnya masih nyangkut Jangan Kalau iCloudnya masih nyangkut Otomatis kalian gak bebas Mau download ini Mau backup ini Terus mau restore Terus mau update Semuanya pasti gak bebas Dan itu iPhone pada suatu saat nanti Pasti recovery mode Dan minta iCloud yang lama Ya pokoknya Intinya beli iPhone minus itu untung Cuman kalian harus Harus bisa-bisa nawar lagi Terus harus tahu Harga spare partnya sebelum kalian beli Jadi bisa ngatur budgetnya Kapan harus diganti Oke guys Thank you for watching Kalau ada yang kurang Tamin aja Bye Sampai jumpa di video